Tata pelatih Arema FC usai kalah dramatis atas Persif Bandung. Pelatih Arema FC, Eduardo Almeida angkat bicara setelah timnya dibekuk Persif Bandung pada laga pekan ke-30 Liga 1, 2021-2022. Duel Arema FC vs Persif berlangsung di Stadion Ugusti Nurah Raiden Pasar, Bali, pada Rabu 9 Maret 2022, malam WIB. Timoe dan sejatinya berhasil unggul lebih dulu lewat gol yang dicetak Jayus Haryono pada menit ke-54. Namun, Persif mampu bangkit dan membalikkan keadaan berkat Bres Bruno Chantan Hede menit ke-72 dan 83. Seusai pertandingan, Eduardo Almeida menuturkan bahwa laga Arema FC vs Persif berjalan sesuai perkirakannya. Kedua tim sama-sama tampil motot karena hasil akhir sangat mempengaruhi perta persaingan juara Liga 1 musim ini. Persif memulai pertandingan lebih baik tapi kami mampu mengimbanginya di babak pertama. Usai turun minum, saya merasa laga akan semakin berat karena kedua tim sama-sama berada di level yang bagus, kata Almeida. Kami mampu mencetak gol lebih dulu dan menciptakan peluang untuk memperlebar jarak. Tapi mereka Persif justru mencetak dua gol untuk memenangkan pertandingan. Namun, dia tetap memuji Carlos Cortez DKK, yang sudah bekerja keras menjalankan taktik dan strategi racikannya. Target kami sebenarnya menang, tapi sekali lagi dalam sepak bola semua bisa terjadi dan kami akhirnya kalah, kata Nahkoda berusia 43 tahun itu. Saya mengapresiasi para pemain yang sudah berjuang dalam pertandingan malam ini. Kami harus fokus menatap sisa laga berikutnya. Ujarnya lagi. Bola Sport, Home, Liga 1. Kata pelatih Arema FC usai kalah dramatis atas Persif Bandung. Bayik Lusidik NF. Kamis, tanggal 10 Maret tahun 2022 pukul 6.45 waktu Indonesia Barat. Eduardo Almeida cukup menyayangkan Arema FC gagal memetik poin penuh di tengah ketatnya persaingan perebutan juara. Namun, dia tetap memuji Carlos Cortez DKK, yang sudah bekerja keras menjalankan taktik dan strategi racikannya. Target kami sebenarnya menang, tapi sekali lagi dalam sepak bola semua bisa terjadi dan kami akhirnya kalah, kata Nahkoda berusia 43 tahun itu. Saya mengapresiasi para pemain yang sudah berjuang dalam pertandingan malam ini. Kami harus fokus menatap sisa laga berikutnya. Ujarnya lagi. Akibat kekalahan tersebut, mantan pelatih Semen Padang itu menyadari bahwa Kans Arema FC juara pun berkurang. Namun, Eduardo Almeida enggan ambil pusing dan memilih fokus mempersiapkan timnya menyapu sisa kompetisi. Tentu ini akan semakin sulit dari sebelumnya. Tapi kami harus menatap laga berikutnya dan memenangkan semua pertandingan tersisa. Tutur pelatih berkebangsaan Portugal itu. Kami masih mempunyai peluang dan kami akan tetap berjuang meraih titel juara Liga 1. Tegas Almeida. Sementara itu, striker Arema FC, Muhammad Rafli membeberkan penyebab timnya takluk dari Persif meski sudah unggul lebih dulu. Kami memulai laga sangat berat karena Persif memegang kendali permainan tapi kami mampu keluar dari tekanan dan mencetak gol lebih dulu, kata Rafli. Tapi setelah itu, tim kami kehilangan fokus dan Persif bisa cetak dua gol. Selamat untuk Persif. Ujar Rafli menambahkan. Dengan hasil ini, Arema FC tetap bertengger di peringkat ketiga dengan koleksi 58 dari 30 laga. Namun, mereka berpeluang turun satu tangga karena Bayangkara FC belum memainkan laga pekan ke-30. Sementara itu, Persif Bandung kian mendempel pemuncak klasemen, yakni Bali United dengan sama-sama mengumpulkan 63 poin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!